Baik teman-teman, sahabat PRC, subscribernya Raja Langit dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi atau kita akan sama-sama belajar Untuk bisa mengendalikan merah dan hijau di aplikasi Bot PRC Digital Bot VRC Millennial Dimana saya sudah menyediakan chain 80-90 Ini adalah area hijau Area hijau, zona nyaman bagi para pemula maupun para senior Untuk mencari profit disini, profit santai Namun disini saya akan balikan, zona hijau ini akan menjadi zona merah Sesuai chain 80-90 Dimana di luar sana ini dikenal zona hijau Tapi disini saya akan merubahnya menjadi zona merah Dan setelah menjadi zona merah, saya akan berusaha mengendalikan merah dan hijau tersebut Sebelum ke poin utama yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Like and share juga videonya Agar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaat dari channelnya Raja Langit Baik kita langsung saja Nah ini kan hijau ya Ini saya sediakan chain 1-80 Tapi contohnya disini hanya ngebom 5 dan 1 saja ya Ini hanya memberikan contoh Takutnya kalau saya ngasih bom all-in Nanti para subscriber atau pengguna PRC Ngikutin all-in yang ada langsung kena merah Jadi saya contohkan bed kecil saja Nah disini saya akan berusaha merubah menjadi zona merah dulu ya Ini supaya jadi merah Pertama kali Ya pertama-tama kalian rubah Ini bednya ya Bed rubah menjadi 0,0 nya 7 biji di belakang 0 ya 1 Nah seperti ini Nah ini saya buatkan menjadi lapis legit ya Saya buatkan menjadi lapis legit dan Bagaimana kita bisa menjadi merah semua Nah ini untuk lapis legit ini Kalian tinggal rubah saja Ini if fin dikasih 1 Ini dampaknya seperti ini ya If fin dikasih 1 Dan kita disini untuk if profit sessionnya dikasih 0,5 Sehingga menjadi seperti ini Karena if finnya dikasih 1 Oke sekarang kita maju dulu ke zona merah ya Ini saya untuk martilosnya Kita rubah menjadi 50 ya Oke kita coba apakah bisa berubah menjadi merah Semua Nah ini sudah mulai ya Sudah mulai merah Sudah 4 Sudah 1 Nah kita ingin lihat Apakah ada perubahan Berarti masih belum nurut nih ya Masih ada hijau Saya kepingin merah semua bot Kita rubah lagi Kasih 10 ya Saya minta merah semua Jangan ada hijau 1 bot Coba saksikan Nah Ini sudah mulai nurut nih botnya Merah semua ya Sudah mulai nurut Merah semua Nah setelah Merah semua Seperti ini Tentukan berapa hijau yang kita inginkan Muncul ya Berapa hijau yang kita inginkan setelah Merah Nah sekarang kita coba minta 3 aja Kita minta 3 Ini rubah menjadi 3 Untuk iffin nya kita rubah menjadi 3 Dan kita ini auto bomb Ya untuk ifloss Bomb nya Ini untuk auto bomb Kita rubah menjadi 3 juga Oke Dan disini Untuk Memulainya agar menurut kita pertama-tama snap dulu Snap dulu ya Snap dulu kita mulai snap Saya minta Hijau setelah merah 3 hijau ya Tolong Dikabulkan Kita snap Nah hijau ya Begitu di snap langsung hijau Saya minta 3 Nah 1 2 3 langsung Merah lagi Ya Nah 3 Merah 3 hijau Nah Disini yang saya maksud Merah hijau Di PRC bisa dikendalikan Nih rata-rata ya Lihat nih Paling zigzag seperti ini Dan ini sekarang udah mulai hijau lagi 3 nih Dan ini merah lagi Nah Ini hijau Ini dipastikan merah Ijau lagi nih 3 Dan ini dipastikan Merah Nah kan Merah ya Nah disini Apa momen dari sini Yang kita Bisa peroleh Disini adalah momen Untuk kita bisa Membaca pola Ngebom Disaat 3 Kita bom Contoh Kita bom ya Kita bom Disaat ketemu Setelah 3 Merah Kita bom disini Dan kita dapat Ya Profit ya Nah 4 Ngelangkahnya Pokoknya ini keluar 3 Nah kenapa ini cuma 1 Karena kita ngebom Kita contoh Misalkan udah nunggu Keluar hijau nih Mau ngebom nih Kita keluarkan hijau dulu 1 Ini merah hijau ya Kita bom disini Nah Dapat dan langsung merah lagi Ini adalah Kelebihan Bot VRC Jadi Jadi Jika kalian Sudah memahami Pola ini Kalian akan Sangat mudah Profit Di dalam Bot VRC ini Karena Bot VRC Ada menu Fitur yang bisa Merubah Merah dan hijau Bisa kita Tentukan sendiri Jadi 70% Kita bisa Mengendalikan Merah dan hijau Tapi Tidak 100% Mutlak ya Kalau kita main Terlalu lama Disini Kita juga Pasti akan Kena jijak Makanya Kalau mau main Bom Kalian jangan Apa Istilahnya Jangan main Lama Jadi kalian Langsung aja Kita coba Dengan Kita coba Dengan Bat 50 Bomnya ya Ini sudah Menurut ya Sudah Jinak nih Sudah merah 3 Ijo 3 Ini pasti Ijo lagi Ya Dan ini Pasti Dipastikan ini Merah lagi Kita tunggu Bomnya Menunggu Datang Ijo 1 Oke Kita tunggu Merah dulu Nah ini Sudah ada Jigjak Makanya Kita jangan Main Lama-lama Ijo Kita Bom Disini Menang Kita langsung Profit Nah Jadi Itu Cara Mainnya Untuk Kita bisa Profit Disini Sangat Mudah Jadi Kita Jalankan Lagi Nah Disini Kita Siapkan Kursornya Ke Bom Ini Udah 3 Keluar Ijo Nanti Kita Tunggu Lagi Selewat Jangan Terlalu Seri Jadi Disini Kita Hanya 3 Kali Bom Saja Udah Profit Ini Kita Bom Disini Kita Menang Lagi Belum Tercapai Profit Global Disini Kita Bom Lagi Menang Lagi Dapat 16 Nah Jika Kalian Sudah Mengetahui Teknik Ini Masih Mengeluh Susah Profit Saya Rasa Anda Kurang Belajar Anda Malas Belajar Dan Ini Belajar Paling Sangat Mudah Kita Ingin Misalkan Merahnya Menjadi 2 Kita Rubah Ininya 2 Kita Merahnya Langsung Ijo Pasti Ini Pasti Merah Lagi Nah Dan Saya Selama Ini Sudah Beberapa Tahun Menggeluti Beberapa Bot Belum Pernah Nemukan Bot Yang Jinak Seperti Ini Makanya Disini PRC Tidak Susah Untuk Edukasi Karena Botnya Sendiri Yang Sudah Berbicara Menunjukkan Kualitas Dan Kapasitas Pasti 2 Merah Lagi Ini Ijo Ini Merah Lagi Ini Dipastikan Ini 2 Dan Merah Lagi Ini Tidak Bakalan Lebih Dari 2 Hija Win Untuk Win Ini Hanya 2 Dan Loss 4 Jadi Disini Banyakan Loss Daripada Win Oke Misalkan Kita Kepingin Zigzag Satu Merah Satu Ijo Kita Rubah Lagi Disini Satu Dan Disini Kita Rubah Menjadi Satu Oke Kita Lihat Buktikan Apakah Benar Si Bot PRC Ini Bisa Menurut Kepada Majikannya Sudah Mulai Satu Merah Satu Ijo Satu Merah Satu Ijo Ya Oke Nah Jadi Meleset Dua Cuman Rata Rata Makanya Saya Tadi Bilang 70% VRC Bisa Kita Taklukan Bisa Nurut Sama Kita Satu Satu Benar Oke Oke Sekarang Saya Kepingin Satu Merah Dan Lima Ijo Ini Kita Satu Biarkan Dan Ini Kita Rubah Menjadi Lima Nah Walaupun Ini Kita Sudah Agak Lama Ya Kalau Main Real Nanti Kalian Jangan Main Lama Lama Main Bomb Aja Jeder 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 Gitu Ya Oke Kita Lihat Dulu Kita Minta Lima Ini Ada Zik Gini Nah Tiga Mulai Ya Mulai Ya Nih Mulai Empat Lima Merah Lagi Nih Kita Lihat Ini Lima Dipastikan Lima Merah Lagi Nah Ini Dipastikan Merahnya Satu Merahnya Satu Ini Rata Merah Satu Nah Melesetkan Jadi disini Jigjak Emang kita Udah terlalu lama Ini Ini pasti Lima Dan ini Pasti Merah Lagi Dan ini Ijo Lagi Nah Bisa Seperti Itu Oke Misalkan Momennya Kalian Senangnya Merah Saya Pengen Banyakan Merah Daripada Ijo Kalian tinggal Rubah Aja Ini Misalkan Saya Ijo Pengen 2 Saja Dan Merahnya Kalian Pengen 7 Kalian Tinggal Kasih Saja Disini 7 Oke Kita Lihat Apakah Dia Bisa Menurut Sampai Merah 7 Perhitung 4 Ini Rollnya 6 7 Langsung Ijo Nah Ijo 2x Karena Kita Mintanya 2x Lihat Merahnya Pasti 7 4 5 6 7 Dan Langsung Ijo Dor Nah Meleset 1 Nah Ijo 2 1 2 3 4 5 6 7 Ijo Dor Nah Kan 2x Nih Ijo Jadi Kalian pas 7 Bisa Ngebom Meleset Di 1 Kalian Masih Ngemarti Tuh Ya Jadi Begitu Ya Cara Mengendalikan Merah Dan Hijau Di PRC Dan Belum Saya Pernah Temukan Di bot Lain Di luar Sana Untuk Bisa Mengendalikan Merah Dan Hijau Jadi Kalian Tinggal Mengembangkannya Silahkan Berimprovisasi Dengan Imajinasi Kalian Jangan Pernah Menonton Dengan Satu Settingan Kalian Harus Selalu Berinovasi Dengan Hal Hal Baru Sehingga Menemukan Hal Baru Dan Sensasi Baru Sama Hal Saya Juga Belajar Disini Saya Bisa Menemukan Hal Ini Saya Belajar Terus Dan Terus Belajar Saya Belum Pernah Merasa Bisa Dan Pintar Saya Masih Terus Menggali Potensi Dari PRC Ini Masih Banyak Hal Baru Dan Jika Anda Kreatif Anda Akan Menemukan Sensasi Dan Hal Baru Lagi Dari Saya Di 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 PRC Jadi Ini Mungkin Bukan Bot Yang Terbaik Saat Ini Namun Pada Saat Ini Siapa Tahu Ini Bisa Menjadi Jalan Atau Menjadi Obat Selama Ini Kalian Sering Loss Di Bot Lain Disini Kalian Bisa Profit Dan Bisa Kalian Tentukan Sendiri Oke Satu Poin Lagi Sudah Selesai Ini Next Untuk Video Kedepannya Saya Akan Jelaskan Yang Lain Untuk Cara Sub Boom Yang Lebih Akurat Jadi Kalian Mau Bikin Ijo Semua Bisa Ada Merah Cuma Satu Satu Misalkan Bisa Silahkan Berimprovisasi Yang Belum Mengerti Silahkan Berkomentar Di Deskripsi Video Ini Di Bawah Kolom Komentar Tentunya Tak Lupa Luga Buat Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Disubscribe Dulu Channel Raja Langit Dan Jangan Lupa Di Like Bunyikan Lonseng Share Kepada Orang Banyak Agar Lebih Banyak Lagi Orang Yang Merasakan Mangfaat Dari Channel Raja Langit Oke Seperti Itu Tutorial Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Kalian Mudah Mengerti Apa Yang Saya Sampaikan Mudah Dipahami Kurang Dan Lebih Salam Profit Salam Persahabatan Dari